Ketua Umum KONI Kota Bandung A.N. Johana sangat mengapresiasi raihan prestasi atlet pelajar Kota Bandung yang tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat ke-12 Tahun 2018. Keberhasilan tersebut diharapkan berlanjut pada Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 Tahun 2019. Maraih 75 medali emas, 44 medali perak, dan 61 medali perunggu, kontingen Kota Bandung hampir dipastikan akan merebut predikat gelar juara umum POPDA ke-12 Tahun 2018. Dengan selisih 42 medali emas, sulit bagi Kabupaten Bogor yang berada di peringkat kedua untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Melihat raihan kontingen pelajar Kota Bandung, Ketua Umum KONI Kota Bandung A.N. Johana mengaku sangat senang. Pasalnya, hasil di POPDA ke-12 ini semakin menegaskan proses pembinaan atlet berprestasi di Kota Bandung sangat baik. Dirinya pun berharap keberhasilan di tingkat pelajar ini dapat berlanjut di ajang di atasnya, yakni Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-13 di Kabupaten Bogor Oktober mendatang. Kepada ini suatu pembuktian bahwa kita sudah dipastikan Jawa Umum dan kemudian pengumpulan medali jauh dibandingkan dengan lawan-lawan kita dengan Kota Kabupaten yang lain. Sekali lagi di pembuktian bahwa ini adalah keberhasilan keberhasilan pembinaan yang kita lakukan. Kita jauh lebih baik dari Kota Kabupaten yang lain. Kepada Ketua Kota Bandung, Bapak A.N. Johana, yaitu atlet-atlet yang akan memperolehkan di Pekan Olahraga Daerah. Bapak Wakil Wali Kota Bandung terbilih sekaligus sebuah asos PSS di Kota Bandung. Bapak Haji Yana Muriana S.A.M. Selama pelaksanaan POPDA ke-12, Ketua Umum KONI Kota Bandung terus memonitoring ke seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Hal ini karena 30% dari 307 atlet pelajar yang ikut serta di ajang POPDA memperkuat Kota Bandung di PORDA ke-13 yang digelar Oktober mendatang di Kabupaten Bogor. Irfan Haryadi, Bandung TV